Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pastikan, berkas pencalonan tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah terverifikasi dan dinyatakan lengkap minggu siang. KPUD mengisyaratkan semua pasangan bakal calon akan lolos dan maju dalam Bursa Pilkada 2017 mendatang. Kendati demikian, masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi penetapan pasangan calon pada Senin esok, pukul 4 sore di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Ya, kami sudah melakukan berbagai persiapan, berbagai berita acara sudah kita siapkan, surat keputusan sudah disiapkan, koordinasi dengan tim pasangan calon juga sudah, kemarin juga kami rapat dengan polda metro juga sudah dari sisi pengamanannya, jadi berbagai kemungkinan-kemungkinan itu juga akan hari ini kami akan rapat dengan panitia untuk memaksimalkan. Saat pengumuman tiga bakal calon yakni Ahok Jarot, Anis Sandiaga dan Agus Harimurti Silvi dipastikan hadir. Untuk menghindari kericuhan antar pendukung, setiap pasangan calon dibatasi maksimal 100 orang pendukung. Pasca penetapan akan dilakukan pengundian nomor urut masing-masing calon pada 25 Oktober 2016 di JX Bokmayoran. Nomor urut ini akan menjadi identitas kandidat serta materi utama dalam kampanye. KPUD menegaskan nomor urut pasangan calon tidak bisa dipesan dan akan diundi secara terbuka. Kemudian masa tahapan kampanye akan berlangsung pada 28 Oktober hingga 11 Februari mendatang.